Persis Solo bakal melakoni pertandingan penting dan menjadi modal penting sebelum jeda kompetisi pada putaran pertama Liga 2 Indonesia. Pada pertandingan terakhir, Persis bakal bertemu dengan pimpinan sementara klasemen grup C, PSCS Cilacap. Diprediksikan pertandingan ini bakal berlangsung secara ketat dan penuh gengsi. Pasalnya inilah pertandingan yang penting bagi Persis Solo. Yang bakal menjadi daya tarik adalah Persis butuh memenangkan pertandingan agar mampu mengambil pimpinan klasemen. Tentu PSCS tidak akan menyerah begitu saja sebab PSCS tentu ingin mempertahankan kemenangan berturut-turut dalam tiga pertandingan terakhir. PSCS menorehkan permainan impresif dengan hasil seri sekali dan selalu memenangkan pertandingan setelahnya. Sementara hal berbeda dijalani oleh Persis, meraih tiga poin di pertandingan pertama dan keempat sedangkan sisanya berakhir seri. Dalam hal produktivitas, Persis mampu menyarankan gol lima kali sementara PSCS hanya empat kali. Pun dalam hal kebobolan, Laskar Sam bernyawa memiliki satu gol lebih banyak dibandingkan tim berjuluk Hugh Selatan. Dilihat dari klasemen memang seimbang tetapi bila dibedah dari sisi pemain, seharusnya Persis bisa lebih unggul. PSCS mengandalkan 100 persen pemain lokal sedangkan Persis Solo memiliki empat pemain naturalisasi serta memiliki banyak pemain kelas Liga 1. Sebut saja Wahyutri Nugroho, Eki Taufik, Abdul Lestaluhu, Alfat Fatir, Sandi Sute, Miftahul Hamdi, Rifaldi Bawuo, Asanur Rijal, Ferdinand Sinaga, Marinus Manewar. Selain pemain, Persis Solo juga didukung sponsor kuat dan dimiliki oleh anak-anak muda yang berlatar belakang pengusaha, Kaesang Pangarep, Kevin Nugroho dan Agahan Thohir. Bahkan eks pelatih Akademi AC Milan dihadirkan manajemen untuk membenahi permainan. Meski begitu, anak-anak Persis tidak boleh lengah apalagi meremehkan karena para pemain PSCS bisa jadi memiliki motivasi lebih dan tanpa beban untuk bertanding. Dan hal itu terbukti dalam tiga pertandingan terakhir selalu dimenangkan PSCS Cilacap. Jadi kunci persis memenangkan pertandingan ini adalah disiplin dan bermain efektif. Tidak seperti yang selama ini dilakukan melawan empat tim lain. Pertandingan penutup jeda kompetisi menjadi modal penting dalam mengangkat mental pemain. Bila berakhir imbang apalagi kalah, maka ada banyak hal yang dibenahi dengan serius.